Oke, kembali lagi bersama Rulmoto Vlog Jadi hari ini, ini ada isinya, kita mau ke stasiun Mau ngambil motor Tapi, sebelum ngambil, kita ngisi bensin dulu Soalnya motornya, kalau masuk pengiriman gitu tuh Tanky-nya dikuras, jadi kosong bahan bakar Jadi, kita harus bawa bahan bakar dari rumah Ini ada isinya nggak, co? Nggak ada kan? Kita isi shell Selfie Power Nitro Plus Karena Pertamax Turbo naik Kang, bisa pakai jirigen? Yaudah lah, paling saya dorong aja motornya kesini Iya, nggak apa-apa Kasih ya, Kang Harus dari bahan metal, co Ininya, jadi yaudah lah Kita isi itu 1 liter Bau apin Pertalet Jadi kita isi 1 liter, terus pakai kesini aja Nggak bisa, anjir Nggak bisa Bisa, tapi harus Yang jirigennya bahan metal Nggak bisa plastik kayak gini Kenapa? Nggak tahu, udah aturan, cena Jadi Ngisi Pertamax biasa, weh Disini seliter Buat jalan sampai sini Nggak, kalau dorong, mak Berat Beratannya Belum Harus bahan metal Masa iya Pakai kaleng pokari Kaleng Coca-Cola Nggak nyampe 100 liter Padahal ini jirigen khusus Buat turing Istilahnya buat bahan bakar Saya juga tidak mengerti Ya, kita ikuti saja aturan yang ada Kiri, weh-nya Biar cepat Kiri Jadi keluar disana Kan kalau disana mah macet Eh, tapi ada Ada pom bensin nggak disana? Pom bensin Gampang itu mah Kemana Tamsar Harang Tamsar Harang Tamsar Jauh anjir Harang Tamsar lah Dari badang kiri Eh, kirinya Ceren yang lurus Eh, tidak lupa Bukan Supermoto Ini masih kupi Hahaha Maaf pak kebiasaan Bawa Supermoto pak Bantu juga gitu kan Sama Air juga gitu Walaupun nggak enak Tetap aja Dan kebiasaan pakai Supermoto Biasanya pakai Supermoto Jalan-jalan rusak Gak pernah ngerem Polisi tidur Gak pernah ngerem Pas pakai Matic Asa Kagok gitu Harus pelan Bener-bener pelan Kalau ketemu jalan rusak T Anjir lapar cu Belum makan Jadi ini te Perumahan Angkatan Udara Hussein Kita lewat jalan potong Biar tembusnya Di ini langsung Di Cicendo Kan Stasiunnya Di Cicendo sana Apa Bukan stasiun Bukan pas di stasiunnya sih Di Apanya sih namanya Di KAI Kalok KAI logistik Jadi buat yang Kargo-kargo Yang buat ngirim barang Aduh Nanti kita lanjut lagi Kalau ada Nyampe tempat Itunya Kargo-nya Ciu Ciu Eh mana Ini ya Bener Lah motornya Mana kok Nggak ada Kok tidak Kelihatan Motornya Seharusnya Emang ada Tapi kita Coba Tanya dulu Ini Kalau KAI logistik Bang mau ngambil Oke jadi ini udah Ini ada Buat motor Sama buat Ini ya Tapi kayaknya Motornya Emang belum ada Belum dateng Lupa Lupa Nggak ada Di luar Soalnya Motornya Nggak kelihatan Tapi Nggak tahu Kalau Di Dalam Ini KAI logistik Penggir dikirim Dari Pasuruan Oh di Dalam Sana Dikirimnya Dari Pasuruan Jawa Timur Karena Dealernya Itu Untuk Gas-gas Ada di Daerah Pasuruan Jawa Timur Kalau Pengiriman Pakai Kargo Kayak Gini Lebih Rekomen Kalau Buat Ngirim-ngirim Barang Di Atas Yang Beratnya Di Atas 10 Kilo Karena Apa Lebih Murah Terus Lebih Cepat Cuma Ya Stasiun Tujuannya Juga Harus Ada Eh Tempat Tujuannya Harus Ada Kereta Juga Sih Karena Kargo Kereta Aisy Salman Kemana Cuk Hilang Anaknya Goblo Hilang Kemana Sih Gak Adanya Salman Moturnya Juga Oh Goblo I Yari Kira Neng Gimana Hilang Neng Masih Di Stasiun Belum Datang Kesini Lama Enggak Kurang Tahu Soalnya Masih Lumayan Banyak Juga Disananya Motoren Kalau Ngambil Langsung Kesana Benar Ditanyain Dulu Kalau Untuk Yang Satunya Barang Satunya Kalau Yang Barang Belum Dicek Dulu Barang Misalnya Barang Ada Disini Nanti Motor Saya Ambil Kesana Langsung Kan Bener Motor Masih Di Stasiun Belum Bongkar Muatan Kayaknya Tapi Tadi Di WA Langsung Disuruh Kesini Seharusnya Makan Bongkar Muatan Dulu Motor Masih Di Stasiun Motor Masih Di Stasiun Belum Bongkar Muatan Oke Kita Lanjut Jadi Ini dia Motor Terpisah Masih Di Stasiun Belum Bongkar Muatan Jadi Kita Langsung Sama Saya Diambil Langsung Kesini Aja Biar Nggak Nunggu Lama Soalnya Mau Hujan Anjir Tapi Udah Dian Boxing Duluan Sama Apa Udah Dian Boxing Duluan Sama Kang Paketnya Padahal Tadi Mau Unboxing Sendiri Tapi Udah Gap Apa Jadi Ini Tugas 250 GZ2 Ini G250 GZ2 Tapi Ini Versi Trail Jadi Ada Dua Tipe Ada Versi Trail Sama Versi Super Moto Ini Udah Kenal Racing Bawaannya Ini Tadi Habis DC Bensin Kita Langsung Buru-buru Aja Soalnya Mau Takut Habis Habis Batere Soalnya Batere Tinggal Satu Kamera Oke Kita Lanjut Lagi Tadi Apa Batere Habis Batere Gopronya Jadi Ngambil Batere Gopro Dulu Baru Kita Lanjut Lagi Kita Mau Isi Bensin Dulu Kita Isi Nyobain Shell V-Power V-Power Nitro Plus Cuma Beda 400 Perak Kita Isi Bensin Nanti Kita Bahas Sedikit Motor Nanti Nggak Tahu Berapa Liter Tank Lupa Nggak Nggak Tahu Nggak Berapa Liter Nih Teng Nggak 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 Terasa Isi 50.000 Soalnya Ngan Satu Liternya V-Power 14.500 Nitro Plus Cuma Beda 400 Perak Sama V-Power 14.000 Yang Anggap Aja Satu Liternya 15.000 Berarti 50.000 Dapat Berapa 2 Liter 50.000 Cuma Dapat 3 Liter Lebih Kayaknya Kita Bahas Mentar Di Sini Padahal Niat 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 Awalnya Itu Pengen Dian Boxing Sama Saya Pengen Dimasukin Video Kan Dibungkus Dus Itu Kardus Sama Saya Mau Dian Boxing Sendiri Awalnya Rencananya Tapi Ternyata Udah Dian Boxing Sendiri Sama Pang Paketnya Jadinya Yaudah Mau Gimana Lagi Ya Akhirnya Nggak Jadi Unboxing Nah Jadi Ini Tugas GL250 GZ2 Bedanya Cuma Yang sama GZ1 Di bagian Ininya Aksesorisnya Udah CNC Full CNC Kalau yang GZ1 Yang biasa Bahan biasa Maksudnya Terus Kan Waktu itu Pernah Sempat Konten Pake motor Ini Waktu Tes Ride ke Bromo Banyak Yang Nanyain Di Komentar Videonya Untuk Masalah Spare Part Dia Gimana Gapang Atau Nggak Karena Ini Termasuk Motor Lokal Gas Gas Untuk Dealernya Di Daerah Pasuruan Jawa Timur Jadi Mereka Kurang Kurang Yakin Sama Ketersediaan Stok Spare Part Jadi Untuk Stok Spare Part Dari Pihak Gas Gas Sudah 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 Jadi Sama Mereka Dijual Kalau Misalnya Kita butuh Spare Part Apa Kayak Misalnya Kita butuh Ini Atau Itu Spare Part Atau Bagian Apanya Tinggal Kita Order Aja Ke Pihak Gas Gas Nanti Kalau Misalnya Spare Part Nggak Ready Berarti Kita Inden Berapa Lama Kayak Gitu Tapi Kebanyakan Spare Part Ready Karena Bisa Di order Langsung Di Tokopedia Kalau Di Tokopedia Kan Itu Ada Keterangannya Stok Habis Atau Stok Jadi Kalian Bisa Order Langsung Untuk Masalah Spare Part Bisa Lewat Tokopedia Gas Gas Atau Bisa Langsung Chat Ke Whatsapp Admin Itu Untuk Order Spare Part Dan Untuk Order Motor Juga Sama Aja Bisa Lewat Tokopedia Atau Nggak Bisa Chat Langsung Ke Whatsapp Admin Itu Untuk Yang Tadi Diluar Daerah Pasuruan Atau Diluar Daerah Jawa Timur Pokoknya Untuk Order Online Tadi Kalau Untuk Yang Di Daerah Pasuruan Atau Untuk Daerah Sekitarnya Jawa Timur Ya Bisa Langsung Datang Ke Dealernya Gas Gas Ada Di Pasuruan Jawa Timur Jadi Gitu Untuk Masalah Spare Part Dari Pihak Gas Gas Sudah Nyediain Sendiri Terus Itu Sih Udah Sekalian Banyak Yang Nanyain Juga Cara Order Cara Belinya Gimana Untuk Daerah Luar Kota Luar Jawa Atau Luar Jawa Timur Ya Kayak Tadi Bisa Chat Whatsappnya Atau Bisa Langsung Ke Tokopedia Bisa Order Lewat Tokopedia Gas Gas Juga Karena Mereka Udah Ada Tokopedia Juga Jadi Ya Gak Perlu Takut Apa Kena Tipu Atau Apa Karena Sekelas Tokopedia Enggak Bisa Kalau Emang Ragu Misalnya Mau Order Lewat Whatsapp Admin Misalnya Takut Salah Apa Order Atau Gimana Yaudah Tinggal Order Aja Lewat Tokopedia Ini Rangkanya Udah Delta Box Almonium Bobotnya Lebih Ringan Daripada WR WR Berat Asli Tadinya Hari Ini Motrabass Cuma Sepatunya Enggak Kebawah Minjem Sepatu Temen Tapi Enggak Ada Yang Gede Kaki Saya Gede 42 43 Temen Marah Ternyata Empat Puluhan Ini Untuk Harganya Kalo Yang Gede 250 GZ2 Itu Kisaran 46 Apa 47 Juta Gitu Kalo Yang GZ1 Kalo Gak Salah 45 Juta Ini Untuk Yang 250 Ada Juga Yang Hammer 150 Kalo Hammer 150 Berapa 30 Atau Berapa Gitu Lupa Harganya Pokoknya Nanti Sama Saya Liatin Aja Harga Daftar Harga Unit Mulai Dari Hammer 150 GE 250 Sama Yang GE 450 Kalo Gak Salah Cuma Yang Ini GE 250 Untuk Kaki Kakinya Depan USD Diameter Pipanya Ini Berapa 47 Atau 46 Gede Juga Diameter Pipa USD Depannya Untuk Swing Arem Belakang Almonium Ini Ini Juga Monosock Ada Tabung Sudah Setelan Ribbon Tromol Sudah CNC Gear Footstep Semua Sudah Full CNC Jadi Ini Nanti Kita Mau Modif Dia Jadi Supermoto Yang Pertama Paling Kita Ganti Dekal Dekal Belakangan Aja Yang Pertama Paling Kita Modif Ganti Wheel Set Supermoto Terus Rencana Ganti Jadi Pake Papan Nomor Sama Apa Lagi Kenal Port Ganti Kenal Port Cuman Nanti Video Modifnya Sama Saya Dipisah Jadi Yang Pertama Video Ini Video Mas Kita Ngambil Tadinya Mau Video Unboxing Tapi Nggak Jadi Yaudah Video Ini Pokoknya Yang Pertama Terus Nanti Yang Kedua Kita Modif Supermoto Kita Bawa Ke Faisal Mx Shop Terus Untuk Video Yang Ketiga Nanti Kita Review Kalau Udah Jadi Supermoto Kita Review Modifikasinya Pokoknya Oke Pokoknya Ditunggu Aja Video Modifikasinya Tapi Ya Pelan-pelan Pokoknya Ditunggu Aja Video Modifikasinya Nanti Eh Kirain Ngelaksana Cok Karena Dipisah Nggak Jadi Satu Sekarang Kita Balik Dulu Ke Rumah Suaranya Sangger Kedengeran Nggak Sih Pakai Mic Ini Kayaknya Suara Kena Lepot Kurang Jelas Yaudah Nanti Kita Ini Aja Sekarang Kita Balik Pakai Bantau Licin Anjir Makanya Mau Pengen Cepet Cepet Ganti Supermoto Biar Enak Dipakai Apa Buat Jalan-jalan Jadi Kita Langsung Bawa Ke Faisal MX Shop Buat Modif Supermoto Tapi Kontennya Dipisah Dan Sekarang Macet Lihat Di depan Macet Oke Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Aja Video Hari Ini Takut Kesorean Takutnya Nanti Hujan Kalau Sore Karena Sekarang Lagi Musim Hujan Musim Pandemi Musim Hujan Musim Pamer Ayang Lengkap Semua Satu Paket Oke Ditunggu Video-video Selanjutnya See you Next Video Sampai Bm Bm Terima kasih.